Intro Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadin General Manager Bandara Sam Sepinggan Balikpapan memperkirakan terjadinya lonjakan penumpang pada puncak arus mudik Nataru Puncak arus mudik Nataru diprediksi terjadi pada tanggal 23 Desember dengan perkiraan jumlah penumpang sebanyak 7.000 orang Jelang Natal dan Tahun Baru Nataru, pemerintah sempat mewacanakan penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia Namun dengan mempertimbangkan sejumlah hal, wacana itu dibatalkan dan berganti dengan penerapan level PPKM sesuai dengan penanganan COVID-19 di setiap daerah Di Kalimantan Timur, 4 kabupaten berstatus zona hijau sedangkan 6 kabupaten kota lainnya berstatus zona kuning Penambahan angka terkonfirmasi COVID-19 baru perharinya juga terpantau landai Dengan kondisi itu terdapat sejumlah kelonggaran dalam aktivitas masyarakat termasuk di sektor penerbangan General Manager Bandara Samsepinggan Balikpapan Rika dan Nakusuma di sejumlah media mengatakan pada puncak arus mudik Nataru pada tanggal 23 Desember Diperkirakan jumlah penumpang berangkat mencapai 7.010 orang Sedangkan untuk puncak arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 2 Januari dengan jumlah penumpang datang 5.458 orang Bandara Samsepinggan akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat Pihak bandara juga menyiapkan 7 e-kios untuk melakukan validasi mandiri peduli lindungi dilengkapi dengan help text untuk melakukan validasi dokumen kesehatan Tim Redaksi Teferi Kaltim melaporkan Saudara Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan Usaha Mikro Kecil atau Disperindakop dan UKM Kaltim Memprediksi akan terjadi peningkatan inflasi jelang akhir tahun Akibat konsumsi masyarakat yang akan mengalami peningkatan hingga 20% pada momen Natal dan Tahun Baru Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan Usaha Mikro Kecil Disperindakop dan UKM Kaltim Muhammad Yadi Robianur Di sejumlah media mengatakan konsumsi akhir tahun pasti akan mengalami peningkatan akibat Natal dan Tahun Baru Untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi yang diprediksi naik hingga 20% itu Pihaknya telah melakukan pengamanan stok Stok beras di bulok saat ini ada 13.555 ton Beras non-bulok 40.097 ton Gula pasir 42.484 ton Minyak goreng 14.012 ton Mentega 2.826 ton Jagung pipilan 6.030 ton Tepung terigu 5.801 ton Kacang kedelai 3.979 ton Telur ayam 6.040 ton Daging sapi 5.265 ton Daging ayam 8.318 ton Susu bubuk 4.511 ton Dan garam beriodium 2.103 ton Jumlah itu diperkirakan akan cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat hingga 3 bulan ke depan Sehingga kebutuhan stok untuk Nataru masih sangat aman Pengamanan stok ini juga bertujuan untuk mengantisipasi tingginya angka inflasi Tim redaksi TFR Kaltim melaporkan Beberapa sekolah dasar di kota Balikpapan kini telah melaksanakan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun Dan salah satunya di SD Bayangkari ini Kapolda Kaltim pun mengajak para orang tua dan anak 6 hingga 11 tahun Agar tidak ragu melakukan vaksinasi COVID-19 Karena vaksin yang ada aman dan halal 300 anak di sekolah dasar Kemala Bayangkari mengikuti vaksinasi COVID-19 Kapolda Kaltim yang meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi ini pun menyemangati para murid yang mau melakukan vaksinasi COVID-19 Kapolda Kaltim Irjenpol Heri Rudolf Nahak juga memberikan apresiasi kepada seluruh tenaga pengajar Karena bersedia menyelenggarakan vaksinasi dan diikuti oleh 100% muridnya Kapolda Kaltim juga mengingatkan kepada wali murid agar tidak ragu mengikutkan anaknya untuk melakukan vaksinasi Sebab vaksin COVID-19 halal dan bisa membantu menekan penyebaran angka COVID-19 di Kalimantan Timur Lebih lanjut Kapolda Kaltim menegaskan, jika masih ada orang tua murid yang enggan untuk divaksinasi COVID-19 Maka pihaknya bersama pemerintah kota Balikpapan akan memberikan pemahaman kesehatan secara persuasif Dari Balikpapan, Andri Aprianto melaporkan Saudara kami senantiasa menghimbau kepada Anda untuk mematuhi protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita Saya Aisy Gunadim Wakilirkan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih